Untuk kamu yang belum tahu, pesan Dr. Saraf berikut. Simak ilmu 3 kali setengah menit sama dengan 1 setengah menit. Apa maksudnya? Dr. Ali Saraf sering berpesan, setiap orang harus memperhatikan 3 kali setengah menit. Kenapa demikian? 3 kali setengah menit adalah sesuatu yang cuma-cuma, tapi akan banyak mengurangi angka kematian secara tiba-tiba. Sering kali terjadi seseorang siangnya masih sehat Wolofiat, tapi malamnya meninggal. Tidak jarang kita mendengar cerita orang, kemarin saya masih ngobrol dengan dia, kenapa tiba-tiba dia meninggal? Penyebabnya adalah ketika bangun malam, untuk ke kamar mandi, sering dilakukan secara terlalu cepat. Begitu berdiri, otak kekurangan darah. Mengapa perlu 3 kali setengah menit? Karena pola EKKG. Elektrokardiogram. Seorang normal pada siang hari, tapi bangun tengah malam untuk melaksanakan hajat, tiba-tiba gambar EKKG itu dapat berbeda. Karena dengan tiba-tiba bangun, otak akan menjadi anemic, dan mengalami gagal jantung karena kekurangan darah. Maka dianjurkan oleh para ahli untuk menjalankan 3 kali setengah menit. yakni pertama, bila terbangun jangan langsung turun dari tempat tidur, tetapi berbaringlah selama setengah menit. Kedua, duduk di tempat tidur selama setengah menit. Ketiga, turunkan kaki dan duduk di tepi ranjang selama setengah menit. Setelah 3 kali setengah menit, yang dilakukan tanpa harus membayar sesen pun, otak tidak akan anemic, dan jantung tidak akan mengalami kegagalan. Mengurangi jatuh dan meninggal ketika bangun di tengah malam. Kamu sangat beruntung mendengarkan fiti ini. Karena ada seorang usia lanjut menangis, menyesali kenapa tidak mengetahui hal ini jauh-jauh hari. Dua tahun lalu, dia bangun tengah malam untuk buang air kecil. Di kamar mandi, tiba-tiba terasa dunia berputar dan jatuh. Akibatnya, dia sekarang mengalami kelumpuhan, dan tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Karena tulang punggungnya mengalami cedera berat. Kalau saja dia mengetahui hal ini sebelumnya, tentu tidak harus menderita selama ini. Bagaimana menurut kamu? Jika hal ini bermanfaat, silakan follow, like, komen, dan share sebanyak mungkin orang-orang yang kamu kasihi untuk mencegah terjadinya stroke di usia muda. Janjal sholatuh. Bye-bye. I'll find somebody Opa. Orang-orang yang kamu diang. Sampai jumpa. al-..? Bermuda ini jauh hari ini. Orang-orang yang kaujaran aqui. Selain kejamu,